Pertanyaan pertandingan yang akan berlanjut full set di set kelima dan ini seru ini, set kelima akan kembali serius ya, Indonesia Astar menghadapi respon. Pingin lain pemain kembali ke timnya masing-masing, dan ini akan menjadi set yang, bukan kalau kita ingat di set pertama, sebenarnya kalau tim IMD ketemu tim IMD, Indonesia juga bisa memberikan perlawanan, jadi ini akan terjadi di set kelima. Ya, kalau dari Bang Valen, cukup yakin gak kali ini di set penentuan, Indonesia bisa menang lawan respon? Dengan adanya entertainment games, bisa dibilang begitu ya, di set ke tiga dan keempat balik, masing-masing tim pelatih tahu bagaimana kelemahan dan juga kelebihan dari masing-masing lawan, dan tahu bagaimana cara mainnya, sementara itu ya ada Mas Menteri di sini ada dua, ada Pak SP juga, jadi mudah-mudahan kedua tim akhirnya bisa kasih yang terbaik, khususnya buat tim Indonesia All-Star, mereka bisa bangkit, mereka bisa kasih kejutan, karena mungkin Red Spurs pas sekarang balik lagi berpikir ini sih kalah sama kita, gitu. Tetapi mudah-mudahan ada elemen of surprise di sana, gitu. Betul, akan ada kejutan ya, kita akan lihat tentunya, dan sekali lagi ini adalah Ketua Umum PBPSI, Pak Imam, mesertai dengan pembina dari Kelamani ya, Bapak SP, yang hadir langsung di Indonesia Arena, dan kembali kita akan saksikan pertandingan di set kelima, Red Spurs menghadapi Indonesia All-Star. Ini awal bagus, ya dan keluar, ya bolanya tadi menyeberang, tapi di luar dari kedua antena, jadi dianggap keluar, jadi poin yang positif, kita lihat poin pertama di set ini, dalam hal Indonesia All-Star, berbeda dengan waktu set kedua, kita ketikalan 10, bahkan 11, palingkah ini sekarang bisa lebih pendek, Ratri juga dari tadi, serve-nya oke ya. Ratri, mampu di receive tadi, ya kita lihat tadi soft block yang berhasil, Wilda tadi masih bisa digagalkan, Megawati terbaca tadi, kembali serangan kali ini Megawati, bisa, bisa didik tadi oleh Ratri, dan itu dia, luar biasa, itu dia, itu blind side itu, nggak kelihatan, siapa yang mau ngambil, nggak ada spionnya, bingung, kasih siapa tuh. Ini adalah ball yang begitu istimewa dari Medioku ya, dia melihat pemain lawan, tidak ada yang mengisi posisi tersebut, dan dia hanya bentik bola, tidak kencang, tapi mau kencang, mau pelan, poinnya tetap satu. Ya, ini salah satu ciri khas ya, dari Medioku. Yang menarik juga di set kelima ini, yang main di posisi satu untuk Indonesia All-Star, di awal adalah Ratri ya, artinya memang ada intensi untuk menekan lewat serve. Betul. Ya, kali ini keluar. Keluar ya. Ya, agak terlalu panjang tadi. Nggak apa-apa. Yang penting jangan langsung gampang lagi, ngasih poin. Tapi yang serve ini memang sulit diantisipasi ini. Ya, Pak, amin kali ini. Oh, bisa diresif tadi oleh Medi. Ya, ini Budi Arti. Itu. Kita lihat tadi bergerak masuk ke posisi tiga, dan memberikan poin ketiga. Untuk Indonesia All-Star. Itu ya ciri khasnya, Konsequedra ya. Gitu. Kali ini kita lihat, balik ke tinggi Indonesia All-Star, bakal selebrasi ya Pak. Tadi udah yang bikin. Nggak apa-apa. Harus lepas ya. Lepasin aja, lemesin aja. Nah, kan. Keluar gak? Pasuk. Pasuk ya. Ya, kita lihat tadi, bolanya diarahkan ke posisi lima ya, setelah QW atau Udah. Selesai melakukan, sir. Dan kita memang pukulannya melintir ya, jadi bergerak puluh warna, menjauh dari wilnya. Itu naboknya pakai, telapak sebelah kanannya itu. Puter ya jadinya. Jadi melintir begitu. Kalau pengalaman pemain beda memang ya. Pemain ini tapi bukan poli ya. Karambul. Agusin Landari, tadi masih bisa digagalkan. Udah mulai kacak-kacak, Ram. Iya. Asal? Asal! Ah, ini mudi arti tadi gagal. Hah? Bisa di-block tadi Mega. Hah? Aduh. Dari tadi tuh Mega udah kayak begini ya, harusnya diantisipasi ya. Tuh. Mega wati. Masa dia... Kepancing ya. Dia mundur terlalu jauh tadi. Sehingga akhirnya gagal untuk bisa mejar bola. Itu tuh rasanya sakit banget. Lo loncat. Eh cuma begitu ya. Itu tuh lo lagi sayang-sayangnya tinggalin. Waduh. Ya dan. Kembali kita medi. Omega wati. Tapi dia keras. Colek-keras. Colek ya. Ini agak sulit memang untuk bisa dibaca. Ketika pemain Indonesia sudah maju. Dia pukul keras. Ketika pemain Indonesia sudah mundur. Dia colek tuh aja. Jadi ini maju, kena mundur, kena sama Mega nih. Dia udah tiga poin berturut kan? Atau empat nih. Tiga poin berturut. Tiga poin berturut. Tiga poin. Dan smart sebelum balik unggul. Ini dia. Tapi kita perlu... Di game kelima ini menurut gue lihat Mega yang seperti itu ya. Maksudnya sesuai dengan apa yang biasa kita lihat, yang kita saksikan selama dia. Apa yang diharapkan penonton juga. Betul. Tiga poin berturut. Tiga poin berturut. Ya, Claude Pedro tadi menekankan. Yang penting receive-nya dulu. Receive-nya dulu. Baru Isan nyerang. Yang menarik juga bukan hanya Claude Pedro yang memberikan instruksi, tapi juga Wilda. Jadi kepada Honey agar open-nya di dua aja. Karena dua kali tadi sudah. Tunggu ke posisi tiga ya. Tunggu ke posisi tiga dan dua-duanya bisa dihentikan. Ya, kembali lanjut kali ini Indonesia All Star. Situasi tertinggal 35 atas Red Sport. Oh, masih bisa dikembalikan. Ya, dan ternyata betul ya. Honey tetap di posisi dua dan bisa jadi salah satu solusi poin untuk Indonesia All Star. Dengan bolanya hal ini agak beda ya untuk posisi opositi. Ternyata bolanya agak masuk. Gak terlalu ke ujung posisi dua, tapi agak masuk ke posisi tiga. Dan kali ini pergantian seter opositi. Pergantian di posisi satu dan empat. Dari Indonesia All Star. Yola Yuliana masuk menggantikan Kalisa. Sementara itu Latifah ya. Ini masuk menggantikan Honey Budiarty. Latifah kali ini akan bersiap lakukan serve. Masih tertinggal Indonesia All Star. Ya, ini set penentuan. Kedua tim mulai serius. Oh, sebuah Ace. Berhasil tadi dilakukan Latifah Indonesia All Star. Berhasil itu bisa menyemakan kedudukan. Jadi, lima-lima di set penentuan. Di set kelima. Yang langsung menyemakan poin dari service Ace tadi. Latifah Nisa yang baru masuk. Membuat skor kembali berimbang. Kembali sahab dilakukan. Dan ini keistimewaan Megawati ya. Jadi, bola pertama tadi sebetulnya respet gak sempurna. Tapi, masih bisa jadi set serangan. Dan, inilah tugas dari opposite. Bola-bola tidak sempurna. Harus bisa diolah jadi poin. Dan memang, kalau Megali pukul ke ujung. Benar-benar ke ujung ya. Ini yang membuat akhirnya, kalau main di Liga Korea, bolanya sering kena buka lawan. Karena memang, bolanya agak ngambang. Bisa di list ya? Iya. Termasuk ada tentunya, pemain top koreanya ya. Betul. Oh, Bihbo yang sangat terkelas. Itu tadi, dia akan belajar di dua set itu dari, dari Yong Heson itu. Itu juga gak mudah ya. Karena, Pak Nisa kan sedang ada di rotasi belakang. Nah, kalau dia ingin melakukan dandang, kakinya harus tapak. Betul, gak boleh melompat. Karena kalau melompat, nanti jadi full, ketika menyeberatkan bola. Medioku. Sudah lakukan dari sebuah ser. Oh, bola jangkit yang benar-benar. Berhasil tadi menghindari blocker, karena kita lihat tadi, Rathri agak terlambat ya, menutup posisi empat. Ini yang kemudian memang diincar, ketika pemain bawaan slide wick. Akhirnya gindal blocker, head-to-head dengan block shot hitter. Terima kasih. Terima kasih. oleh Red Spark, dan lagi-lagi bola jangkit. Yang berhasil, kita lihat dilakukan oleh Pak Anjin, dan poin kembali dapatkan oleh Red Spark, kali ini kembali membuat mereka unggul dengan 7-6. Berarti sampai 15 ya? Sampai 15. Kalau tidak ada justru jadi? Nah, kalau gitu karena sampai 15, saya harus izin duluan ya, Rama dan Reza ya. Karena saya nanti ada sesuatu yang harus saya lakukan. Terima kasih. Supaya Mirsa Moji juga terima kasih. Sampai ketemu lagi Bang Valen. Ya, 8-6 artinya di interval set kelima, kali ini unggulan dibilih oleh Red Spark, atas Indonesia All Star. Ya, tertinggal dengan selisih 2 poin. Ya, dan tampaknya sudah ada pergantian lagi yang dilakukan oleh, ataupun tidak jadi masuk ya, Uliya Suci. Jadi sudah hampir masuk, tapi tampaknya tidak jadi. Ya, sudah agak terlambat ternyata. Haul yang coba dimasukkan. Kali ini sebuah Flotser. Sanya, bersif harus dilakukan. Ratri, Rosbach yang berhasil, 78. Indonesia All Star, berhasil memperkecil ketertinggalan, atas Red Spark. Bisa ternyata. Ratri Mojil juga mulai ujung kini. Dan kalian lihat, Polorspec yang dia miliki. Dan akhirnya masuk. Aul, selalu disempat, gagal masuk karena terlambat. Ya, dan memang ada kecenderungan. Aul ini dimasukkan, ketika sudah ada di rotasi depan ya. Dan kali ini, kita lihat Agustin Wlanda Ari, akan bersiap lakukan sebuah star pemirsa. Flotser tadi selakukan, dan agak ragu-ragu. Kita lihat tadi bagaimana, Katsun Ok, dan membuat Indonesia All Star, mendapatkan 2 poin beruntun. berhasil untuk bisa menyamakan kedudukan. Menjadi 8-8. Ya, bolanya agak ngambang memang tadi, Flotser dari Wulan. Awalnya ingin melepas, tapi justru terlambat untuk peluang penerimaan. Kita melihat kali ini, Agustin Wlanda Ari. Sar tadi sudah dilakukan. Udik yang sangat baik tadi, Medi. Dan kita lihat hanya tinggal di tip tadi, oleh Young Heson. Dan membuat red spot, kembali memimpin dengan 98. Biasanya kurang siap ya tadi. Padahal kita lihat, penerimanya sudah kita lompat, tapi kita ada yang bersiap untuk melakukan blok. Dari upaya dan dilakukan oleh Young Heson. Kembali unggul dengan selisih 1 poin. Di set kelima. Setelah sempat unggul di 2 set awal, Red Spark. Ada pertukaran pemain, membuat Indonesia mampu untuk bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Dan gagal tadi Aung. Kembali tertinggal. Kalian tinggal selisih 2 angka. 10-8. Dan berikutnya diambil oleh Red Spark di penghujud set yang kelima. Indonesia Osar juga harus menjaga jarak agar tidak terlalu jauh. Kalian tinggal menganggul oleh Pak Kunjin. Pemain kelahiran Kiong Sang Namdo. Bagaimana kualitas blok dari Jong Kuyo, sang pemain tim nasional Korea Selatan. 11-8. Dan kali ini kita melihat, ya keluar tadi upaya dari Yola, tapi akan cuma dicelang. Karena Yola tadi cukup yakin ya, ada sentuhan. Dan mau tidak mau ya ini harus dicelang. Sekarang jaraknya mulai menjauh. Dan kalau jaraknya sudah 4 poin, akan sangat sulit untuk bisa dikejar di set kelima ini. Ya ini kita akan tunggu. Karena mulai serius, sekarang lagi kedua tim untuk memainkan laga di exhibition match di set penentuan, di set kelima kali ini. Ya Yola juga salah satu pemain yang pindah klub ya untuk Pro Liga 2024. Betul. Dia balik ke tim lamanya, Janganlah Elektrik Pellet. Tim yang pernah dibawa Yola menjadi juara Pro Liga. Dan kalau kita lihat, di sektor putri memang pemain tim nasinya ini lumayan merata ya antar timnya dan cukup sulit untuk ditebak, persaingannya. Dan pemain asing yang datang juga meningkat di tahun ini di Pro Liga 2024 yang tentunya akan dimulai 25 April dan akan tayang di Logi Video dan Poli TV. Dan benar ternyata ada sentuhan. Challenge-nya berhasil. Poin berhasil didapatkan oleh Indonesia dan berhasil di titik berkecil. Gantar tinggalan atas Resmark di set penentuan. Dan sebentar ada pergantian. Kita melihat di posisi quicker. Selabernandeta masuk. Menggantikan Wilda. Dan ada pergantian juga di posisi 1-4. Ya sudah berakhir tadi, rotasi set reposit. diolah digantikan Kalisa. Dan Hani masuk mengandalkan latifan Isa. Ya Kalisa kali ini yang akan lakukan serve. Kembali menempatkan setter. Dirotasi belakang sehingga ada 3 opsi serangan yang dimiliki tentunya. Di depan kita melihat ada Hani. Ada juga Selabernandeta dan juga Aul. 3 opsi serangan yang dimiliki oleh Indonesia All-Star yang tertinggal dengan selisih 2 poin. 9-11. Seharusnya di dilakukan oleh Kalisa. Ya dan poin kembali berhasil. Park Emin kembali memberikan jarak 3 angka. 12-9. Dan set kelima ini hanya sampai dikatakan 15 poin. Nanti ya tinggal butuh 3 poin lagi bagi Redspark untuk bisa mengenangkan berlandingan dan menarik nantinya kita masih cukup selesai untuk menebak siapa yang akan menjadi Mosvary Global Player? Prama. Oh ada ya? Nanti kita akan tunggu. Ya lagi-lagi gagal Aul. 13-9. Ya Redspark Kembali menambah keunggulan Ya Aul yang masuk menggantikan Ratri setelah kembali ada di rotasi depan. Ya dan memang tidak bisa diganti lagi ya Aul karena pergantian dari Indonesia All-Star sudah habis. Ya dan kita lihat tadi penempatan bola yang berhasil Indonesia All-Star berhasil untuk bisa memperkecil ketertinggalan 10-13. Ya kalau tadi kita sempat membahas Ulang dan juga Wilda yang menangis dari timnas salah satu nama yang rasanya akan menggantikan adalah Sela Bernadetta ya. Ini pemain yang juga penampilannya menanjak khususnya di akhir 2023 ketika membantu Petrofimia Betul. Menjadi juara di level di bus utama. Ya cukup banyak middle blocker muda DHCP lalu juga ada Sinsin Ya Mira Suci juga memperkuat Jakarta Bin Ya dan double kita lihat tadi ketika melakukan set bola atas ada dua sentuhan dan Indonesia dapat dua poin beruntung beberapa kecil kali ini ketertinggalan 11-13 masih ada selisih dua poin yang harus dikejar oleh Indonesia All-Star di set kelima. Ya Indonesia All-Star belum menyerah masih terus mencoba mengejar dan Aul akan memiliki perancaman dari serve yang dilakukan. Jam serve kali ini Aul ya cukup repotkan kita lihat tadi jam serve yang dilakukan oleh Aul Medioku masih bisa diregang kesempatan serangan dimiliki oleh Reds Park berhasil tunggu tadi di sela-sela antara kedua blocker dan memberikan Reds Park tiga kesempatan match point di set kelima atas Indonesia All-Star. Pak Helmin menjadi salah satu kandidat rasanya untuk menjadi MVP karena salah satu pemain yang juga tampil cukup banyak hari ini jadi salah satu pendulang poin terbanyak juga bagi Reds Park tiga kesempatan match point Medioku ya kali ini berhasil Indonesia kembali memperkecil ketertinggalan 12 14 ya masih ada dua kesempatan match point lagi untuk Reds Park artinya Indonesia All-Star tidak bisa hanya melakukan serve yang aman harus ada tekanan dari serve yang dilakukan oleh Sela ya Sela Bernadetta tapi selain harus memikirkan serve yang menekan yang paling penting harus menyeberang dulu oh masih bisa diselamatkan ada kesempatan Medioku masih bisa digagalkan berbalik kali ini dan poin kemenangan akhirnya berhasil didapatkan oleh Reds Park kita lihat yang diselamatkan dari posisi 4 yang dilakukan oleh Kak Sodom berhasil untuk bisa memberikan kemenangan untuk Reds Park di set penentuan berhasil untuk bisa mengalahkan Indonesia All-Star dengan kemenangan 15-12 dengan hasil ini membuat Reds Park berhasil untuk bisa memenangkan laga exhibition match kali ini dengan kemenangan 3-2 atas Indonesia All-Star Reza jadi ini menjadi buktisnya lagi ketika para pemain inti dari Indonesia All-Star bertemu dengan para pemain inti dari Reds Park tidak ada jarak yang terlalu jauh ya kalahnya pun hanya dengan skor 15-12 tapi sekali lagi bukan hanya itu yang harus diambil dari para pemain Indonesia All-Star tapi juga pengalaman ini harus membuat mereka menjadi pemain yang lebih baik lagi ketika bertemu dengan salah satu tim kuat dari Korea Selatan Jung Kwanjang Reds Park ya dan sekali lagi kemenangan berhasil didapatkan oleh Reds Park dalam laga exhibition match kali ini di set penentuan mereka berhasil untuk bisa mengalahkan Indonesia All-Star dan kita melihat ini adalah sekali lagi para pemain dari Indonesia All-Star yang harus takluk di laga menghadapi Reds Park ya dan kita lihat ini adalah pemberian hadiah yang diberikan dari pihak Reds Park kepada Indonesia All-Star betul ya ini para pemain dari Reds Park yang memberikan hadiah terpunya kepada para penonton yang hadir di Indonesia Arena dan sekali lagi tiket 12 ribu Sokol untuk menyaksikan laga antara Indonesia All-Star menghadapi Reds Park ini juga bisa dibilang salah satu rekor penonton terbanyak yang dog volley di Indonesia ini akan membuat bisa saja kedepannya Pro Liga akan diselenggarakan disini ya karena memang sejauh ini ya terbanyak untuk kapasitas adalah di Amongrogo jangka kapasitas 10 ribu penonton dan memang selalu shout out ketika laga-laga diselenggarakan di Amongrogo Cik Jakarta bahkan dengan kapasitas Amongrogo yang sudah 10 ribu pun tidak benar-benar bisa menampung ya Nimo dari para pencinta volley di Indonesia ya kita tinggal akan menunggu ya kapan ada kesempatan Pro Liga akan bermain tentunya di Indonesia Arena dan ini adalah Megawati salah satu pemain yang cukup benar-benar penting untuk Reds Park untuk pertandingan Reds Park berhadapan dengan Indonesia All-Star terima kasih